Baiklah semuanya, disini saya akan menjelaskan pembagian progabit atau pembagian susun ke bawah Dimana disini ada angka ratusan dibagi dengan 9 Mulai dari yang mudah, kemudian hati-hati ada hasil 0 di tengah-tengahnya Sampai hasilnya yang desimal atau koma Sebelum melakukan pembagian ini Jika belum hafal perkalian 9, kita tulis dulu biar mempermudah untuk membagi 9 x 1, 9 9 x 2, 18 9 x 3, 27 9 x 4, 36 9 x 5, 45 9 x 6, 54 9 x 7, 63 9 x 8, 72 9 x 9, 81 Ini untuk mempermudah saja ya Oke kita kerjakan untuk yang nomor 1 2 x 8, 8 dibagi 9 2 x 8 tidak bisa Eh 2 x 9 tidak bisa 28 x 9, 28 27 ini ya berarti 36 kebesaran berarti dia 27 ini dapat 3 9 x 3, 27 Dikurangi 28 kurangi 27 itu 1 Kemudian 8 turun 18 kemudian bagi 9 Dapat 2 ya 9 x 2 Ini 18 18 18 pulangi 18 0 pas Jadi disini hasilnya 32 Pas Oke Ini masih mudah Nomor 2 432 Dibagi 9 4 bagi 9 Tidak bisa 43 dibagi 9 43, 45 kebesaran Ini ya Dapat 4 9 x 4 36 9 x 4 36 43 dikurangi 36 Dia dapat 7 2 turun 72 dibagi 9 Ini ya Dapat 8 9 x 8 72 Dikurangi 0 Pas Habis Sisanya 0 Hasilnya adalah 48 Nah Juga soal ini masih mudah Berikutnya yang hati-hati Untuk Pekerjaan ini Nomor 3 927 Dibagi 9 9 Dibagi 9 Dapat 1 dia Ini 9 x 1 9 Kemudian dikurangi 9 dikurangi 9 0 2 turun Nah Yang biasanya terjadi 2 x 9 Tidak bisa 7 turun Ini salah ya Kalau sudah turun Harus dibagi Tidak boleh diturunkan lagi Turunnya harus 1 x 1 Turunnya 1 Satu angka Gini Kalau sudah 2 turun Ya harus dibagi Kalau misalkan Kok dipaksa Diturunkan 2 Gini 27 dibagi 9 Dapat 3 Hasilnya 13 9 x 3 0 Ini salah ya Nah Hasil ini Salah Nanti saya jelaskan Kenapa Oke Saya kembali lagi 9 x 9 0 2 turun 2 dibagi 9 Sini Tidak bisa Karena tidak ada Berarti Kita buat perkalian 9 x 0 Itu 0 Berarti dia dapat 0 9 x 0 0 2 kurangi 0 2 Baru 7 Boleh turun 27 dibagi 9 Dapat 3 Itu tadi 9 x 3 27 27 kurangi 27 0 Nah Hasilnya Ini pas 103 Bukan 13 Kenapa Kalau Karena kalau 13 x 9 Itu hasilnya 3 x 9 27 2 1 x 9 9 tambah 2 11 11 Tapi kalau 103 Dikali 9 3 x 9 27 Ini mendua 0 x 9 0 Ditambah 2 2 1 x 9 9 Jadi kalau 103 x 9 927 Sedangkan Kalau 13 Dikali 9 Itu 117 Padahal Disini 927 Berarti Dia Dapatnya Adalah 103 Oke Itu yang Hati-hati Berikutnya Ini juga Hati-hati 963 Dibagi 9 Ya Dapat 1 9 x 9 Eh 9 x 1 Jadi 9 x 9 Dapat 1 9 x 1 9 9 kurangi 9 0 6 turun Nah Kalau sudah turun Harus dibagi Kalau tidak sampai 9 Berarti dia Dapat 0 9 x 0 0 6 kurangi 0 6 Baru 3 Boleh turun 63 Dibagi 9 Dapat 7 9 x 7 63 0 Jadi hasilnya adalah 107 Pas Berikutnya 120 Bagi 9 Ini ada pertanyaan ya Dari salah satu teman kita Di Apa namanya Kolom komentar Itu menanyakan Caranya 120 Dibagi 9 Pertama 1 x 9 Tidak bisa Berarti 12 x 9 18 Kebesaran Berarti Dia dapat 1 9 x 1 9 9 x 1 9 12 Kurangi 9 12 Kurangi 9 Dia hasilnya adalah 3 Kemudian 0 turun 30 Dibagi 9 30 36 Kebesaran Berarti Ini dia 27 Berarti Dapat 3 Oke 9 x 3 27 30 Dikurangi 27 Itu 3 Tadi 0 sudah turun Berarti Tidak ada lagi Angkanya bisa diturunkan Terus bagaimana Berarti Dikasih 0 Yang dibagi Hasil baginya Dikasih Koma Caranya begitu ya Kalau tadi kan 0 ini sudah turun Berarti kan tidak ada angka lagi Kalau tidak ada langki Berarti dikasih 0 Hasilnya Tidak masalah Asalkan hasil baginya Dikasih Koma Caranya begitu Kemudian 30 Bagi 9 lagi Dapat ini lagi ya Dapat 3 9 x 3 27 Dikurangi lagi 30 Kurangi 27 Itu 3 lagi Tidak ada angka Tambahin 0 Koma Karena sudah ada komanya Berarti Tidak usah dikasih Koma lagi Sudah 30 bagi 9 Dapat 3 lagi 9 x 3 27 30 Kurangi 27 3 Ini dan seterusnya Nanti berarti ya Nah Terus bagaimana Cara nulisnya 13 3 Gini boleh Atau 2 angka Di belakang Koma Berarti 33 Kalau 3 angka Di belakang Koma Berarti 13,333 Nah Itu boleh Terserah Kalau misalkan Di Gurunya Minta 2 angka Di belakang Koma Berarti 13,33 Kalau minta 3 angka Berarti 13,333 Kalau tidak minta Tulis saja 13,33 Ini sudah benar Oke Berikutnya Ini yang hasilnya Koma Atau hasilnya Desimal Sama 725 Dibagi 9 7 Dibagi 9 Tidak bisa 72 Dapat 8 9 Kali 8 72 Dikurangi 72 Kurangi 72 0 5 Turun 5 Dibagi 9 Tidak bisa Berarti Apakah Kasih koma Kalau sudah turun Harus dibagi Berarti Ini dia Hasilnya 0 9 Kali 0 0 Dikurangi 5 Kurangi 0 5 Kalau tidak ada Sudut diturunkan Berarti Ditambah 0 Di sini Hasilnya Dikasih Koma 5 50 50 Dibagi 9 50 54 Kebesaran Berarti 45 Dapat 5 9 Kali 5 45 Dikurangi 50 Kurangi 45 5 Dikasih 0 Lagi Kasih Koma Tidak ada Sudah Karena sudah Ada Komanya Berarti Dapat Berapa 5 Lagi 9 Kali 5 45 Dan Seterusnya 5 50 Dapat 5 Dan Seterusnya Ini Nah Terus Bagaimana Kalau begini Berarti Hasilnya Adalah 80 Koma 5 5 5 Dan Seterusnya Kalau dibulatkan 2 angka Menjadi 80 Koma 56 Nah Kok Begitu Kalau yang Dibelakangnya Ini Yang mau dibulatkan Ini 5 Keatas Bisa 5 6 7 8 9 Berarti Disini Ditambah 1 Tapi Kalau 3 Ditambah 1 0 Saja Jadi Tidak Nambah Tadi Kalau 3 Sama 4 Untuk 0 1 2 3 4 Dia Tidak Nambah Tapi Kalau 5 6 7 8 9 Di depannya Ditambah 1 Itu Namanya Pembulatan Aturan Pembulatan Yang hasilnya Tadi kan 5 5 5 5 Gini Dan Seterusnya Nah Mau 2 angka Saja Berarti Ini 5 Kesininya Nambah 1 Berarti Menjadi 0 5 6 Nah Sitanya Begitu 80 10,56 1 Soal Lagi 902 Dibagi 9 9 9 Bagi 9 Dia Dapat Ini Dia Dapat 1 9 Kali 1 9 Dikurangi 9 Kurangi 9 0 Kemudian 0 Turun 0 Bagi 9 Tidak Bisa Karena Sudah Turun Harus Dibagi Berarti Dia Dapat 0 9 Kali 0 0 Dikurangi 0 Kurangi 0 0 2 Turun 2 Dibagi 9 Tidak Bisa 9 Dapat 0 Lagi 9 Kali 0 0 Dikurangi 2 Turun Sudah Tidak Ada Yang Bisa Diturunkan Berarti Dikasih 0 Dikasih Koma 100 Koma 20 Bagi 9 Dia Dapat Ini Dia 18 Dapat 2 9 Kali 2 18 20 Kurangi 18 Dia 2 20 Lagi Dapat 2 Lagi 9 Kali 2 18 Dan Seterusnya Ini Berarti 100 Koma 22 22 Begini Kalau Dibulatkan 2 Angka Karena Angkanya 2 Jadi Kalau Angkanya 0 1 2 3 4 Itu Depannya Tidak Usah Nambah Tapi Kalau 56 7 8 9 Depannya Sini Ditambah 1 Berarti Hasilnya Adalah 100 Koma 22 Demikian Cara Pembagian Pro Capit Angka Ratusan Dibagi Dengan 9 Jika Ada Pertanyaan Silahkan Dituliskan Di kolom Komentar Terima Terima Kasih Semoga Bermanfaat Amin